Hai bunda, memiliki kulit wajah yang cerah dan glowing tentu menjadi dambaan oleh setiap wanita. Namun saat menjalani puasa ramadhan, sebagian orang kerap mengalami kulit yang kering. Terlebih lagi, cuaca belakangan ini cukup panas ya bun, akibatnya kulit menjadi mudah kusam dan kering. Apabila bunda sedang merasakan permasalahan ini, ada 5 cara untuk mengatasi kulit kering saat puasa lho. Melansir dari laman ala Rabia News berikut deretannya. 1. Perbanyak minum air putih. Saat waktu sahur dan berbuka, sebaiknya bunda banyak minum air putih ya, hindari jus, soda, dan kopi selama bulan ramadhan. Sebab mengonsumsi kafein dapat membuat bunda dehidrasi. 2. Hindari make up yang tebal. Make up yang tebal juga bisa menyebabkan kulit kering lho. Paparan sinar matahari terhadap make up tebal bisa berbahaya bagi kulit dan menyebabkan jerawat yang parah. Cobalah menggunakan produk yang sehat serta melembabkan ya bun. 3. Konsumsi buah dan sayur. Disarankan bagi bunda yang berpuasa untuk tetap menjaga nutrisi dari dalam, seperti mengonsumsi buah dan sayur saat sahur serta berbuka. Selain menutrisi kulit, badan juga akan terasa lebih segar dan sehat lho. 4. Menggunakan sunscreen. Paparan sinar matahari langsung bisa membuat kulit menjadi kusam dan kering. Oleh karena itu, bunda harus rutin menggunakan sunscreen untuk mengatasi maupun mencegah kulit kering saat puasa. 5. Memakai pelembab. Pelembab jangan sampai terlewatkan ya bun. Karena skincare satu ini sangat penting selama bulan Ramadan agar menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi. Tak hanya untuk kulit kering, pelembab juga bisa digunakan bagi sebagian orang yang memiliki kulit berminyak. Terima kasih telah menonton!